Ada orang yang ahli asbab, artinya orang yang di dalam berusaha, berusaha, berumah. Mencari ini, sebut ini. Langkah dua, orang yang tidak ada bisi berumahan, tidak ada bisi berusahaan. Tetapi ada saja yang dimakan. Nah jadi dua macam, ada ahli asbab, ada ahli tejrib. Hendak mengetahui aku ini, apa didudukakan Tuhan di tejribkah, atau Tuhan mendudukkan aku di asbabkah. Hendak mengetahui itu, lihati dulu, nyaman ajakah, mudah ajakah, sesuatu itu. Mudahkah sesuatu itu. Misalnya orang yang di dalam didudukakan Tuhan, murid ini kesamurid. Mereka orang yang sudah sampai, orang majiduk, orang wasil, ini kita kalau bicara tentang itu, ada masalah. Ini orang yang masih di perjalanan. Lalu ini, hendak tahu apa aku ini di dalam berumah juaka, atau ampih ke berumah. Hendak mengetahuin ya. Pertama dulu, mudah ajakah sabab berumah. Sababnya berumah, kamu udah ajakah. Nah, tanahnya ada, ya kah, taungnya ada, awaknya sigar. Mungkin kah, mudah. Lalu dicoba, sudah dua kali. Tahun ini, lawan tahun dudik, bahasih saja. Nah, berarti, orang yang murid ini, Allah menentuakan perjalanannya itu, sampai, kata Allah, melewat usaha berumah. Namun tanahnya belum bisik, atau bisik juga tanahnya, pawungnya ke dada, atau pawungnya ada, tanahnya ada, awaknya garing, atau awaknya garing juga orang lain. Kalau kawal juga yang menggantikan perumahan itu, itu lain, ulang masalahnya. Itu ngarengnya, kadang mudah ngarengnya. Kadang mudah ngarengnya. Nah, nang sabab tingnya kurang, tajrib kurangnya. Kurang tajrib. Sambil mahadap Allah Ta'ala di perjalanan, tajrib. Pahumaan bahumah kada, baik itu ini kada, nang dimakan, adakah kada-adakah? Ada aja mayu wajah maka. Ya kan? Mayu aja makan. Dan basalang meminta-mintakah, kada juga. Datang aja. Nah, berarti orang itu, si murid yang masih berjalan ini, memang ditentukan Tuhan di situ. Misalnya, nang nyaman, pondokan lawan abahnya, minta aja misalnya. Abahnya itu, mahu ma'akan, pondokan menerima kiriman. Berarti pondokan ini tadi, ahli tajrib. Abahnya ahli asbat. Nah, ini tuh. Nah, sama-sama tiap berjalan melalui Tuhan, belum sampai lagi. Kenapa jadi ada pembicaraan ini? Karena orang yang handak beparak Tuhan ini, mesti ada adabnya. Mungkin ada ada adab, ada kalau cakarak Tuhan. Di antara adabnya, harus, Kalau Tuhan menentuakan di dalam tajrib, janganlah berpikir hendak beriktisab. Kalau Tuhan menentuakan iktisab, janganlah hendak berpikir tajrib. Nah, itu tahu. Itu jadi ada pembicaraan ini, nih. Di tajrib ke duduknya, nih. Atau di asbat. Contohnya, Nah, Muhajirin berdagang. Ansar berumah. Itu mengadanya ahli as. Asbat. Ada adabnya wera lawan kawannya. Ahli tajrib. Nah, itu contoh, dah. Contoh. Itu contoh. Laman mintu, kan, pahumannya ada. Pahumannya ada. Menggawi kawah. Cuma sudah dicobai, Tiga tahun cobai, Hingga kekaringan. Nah, berarti, Disitu lain lurung. Baalih pulang ke lain lurung. Lain pada bahumah. Lain pada bahumah itu lurungnya. Napa pulang, misalnya? Lain pada bahumah. Barangnya. Munjumpah. Misalnya, Sekarangnya ilasannya ada. Lah, Untangnya ada. Jukungnya ada. Iwaknya mbahimara ibu paham. Ngal lain pulang. Alih pulang. Kalain. Minta. Sampai ada. Nah, bahasir. Maka disitulah Tuhan menetapakan. Minta, tak? Situ, nung Tuhan menetapakan. Ini kesahnya orang ini handak pang. Sampai ke Tuhan. Minta, kesahnya ini murid tadi pang. Sudah. Muridnya lain. Orang awam lain. Orang awam kita kan bicara. Ini murid sudah. Anu atas tanahik pada awam sedikit. Sudah. Murid ini. Amun orang majidud. Kalau ada kesahnya. Kalau ada kesahnya. Ini kan ada kesahnya. Sudah sampai. Orang diraih Tuhan. Ada kesahnya. Atau orang yang salik. Tapi wasir sudah. Bukan ada kesahnya lagi. Ini kasih masih ingin. Nang handak anu hijabnya terbuka. Hijabnya terbuka.